Kenapa? Mbak. Alright, oke. Aku punya satu lelucon. Jadi, ada satu maluska. Lihat. Dan dia tuh berjalan. Eh, tapi dia nggak jalan. Dia berenang. Well, tapi ya, sebenarnya maluska itu nggak bergerak. Nah, di satu tempat. Dia tuh ada di dalam satu tempat. Dan kemudian dia tuh lihat ada... Timun, Timun Laut. Terus mereka tuh bergabung. Terus ada maluska, terus ada Timun Laut. Terus, nggak ada pun salah satu di antara mereka. Terus, mereka tuh sama sekali nggak bisa jalan. So, ah, udah lah. Lupain aja. Bapaknya kan tadi. Ya, ngomong tapi nggak jelas. Terus. Oh, iya, iya. Sori, iya, bener-bener. Well, i mixed up. Bener-bener. Terus, aduh, saya bingung. Ada maluska, terus ada... Timun. Ya, bener-bener. Saya bingung. Jadinya terakhir-akhir. Udah, 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 udah. Lupain aja. Terus, Selden. Get out of the Mr. Johannes' yard now. Terus, Mr. Johannes' ini gurunya kayaknya. All right, your kids. Where you go, where you go, where you go. Oke lah. Oke, ya, finish ya. Ini ada transcript, apa, URL-nya. Text one. Now, learn the model answer below. Kenapa? Ya, ini kan movie script. Jadi, mungkin kalau Mbak Neneng ya udah pernah nonton ya. Ya, Mbak Neneng ya udah pernah nonton. Iya, bener. Wah, saya belum nonton itu. Nah, gimana your first impression setelah baca and then try to translate statement using your informal language? Do you find? Tapi mungkin karena mindset kita kemarin-kemarin itu terpacu atau terbentuk udah Nah, jadi ketemu movie script kayak gini yang lebih fun, yang lebih sebenarnya easy to to translate iya, jadinya berubah jadi kaku. Jadi, kita kan tadi dari awal-awal-awal sudah saya jelasin kalau misalnya bikin segala sesuatu itu kita harus consider to the audience. Jadi, itu kita harus make sure kalau audience kita itu paham sama bahasa kita. Nah, kalau misalnya if the audience are children actually they are not understand the kaku atau the formal language. Jadi, kalau misalnya kita translate pakai kata-kata yang unfamiliar with nggak apa yang melihat dengan mereka itu mereka itu nontonnya itu bakalan bingung tapi ada beberapa hal contohnya tadi saya rasa semua ya Mbak Yuli, Mbak Widayanti, sama Mbak Neneng udah berhasil mengetahui konsepnya yaitu yang subjeknya I atau you tapi itu adalah papa nah di kalau misalnya di Indonesia kita tidak bisa men-translate you atau kamu yang kita tujukan ke papa jadi kita harus selalu translate-nya pakai kata papa paham kan? jadi nggak kayak daddy you cannot do that kayak ayah kamu nggak bisa ngelakuin itu nah itu mungkin di negara kita masih a little bit tabu so it's better to translate with papa papa nggak bisa ngelakuin itu gitu ya atau gitu iya ayah mama kakak adik gitu biasanya kan kalau di di luar mereka tuh semua pakai kata you 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 dan it's kind of like okay but still in our own culture it's a little bit tabu so we have to addressing yeah we have to address someone to huh serius bukan yang mbak di taipei juga oke oke ya coba kita lihat test one now learn the model answer below together with the short explanation about it tadi kita udah coba translate ya coba penjelasan lihat perkataan koral dalam bahasa sumber bentuk kalimatnya adalah negative no i see it tetapi dalam bahasa sasaran menjadi positif ya aku melihatnya kata no sebenarnya juga bermakna positif untuk memahaminya perhatikan contoh berikut ini ini yang kita udah pernah bahas awal ya itu apa question tag you didn't attend that class don't you no i don't elu nah ini coba dilihat halaman 5.27 bahasa sasaran itu malayu itu ditransfer pake kata elu elu gak masuk kelas kan jadi kayak anak gaul jakarta gitu ya gak sih terlalu gaul ini elu gak masuk kelas kan alay ya jadi selamat menikin oke ya jadi ini yang don't you, do you itu kan sebenarnya question tag yang kita udah pernah bahas dan menurut saya mbak-mbak semuanya udah paham jadi kira-kira kesulitan untuk mentranslate movie script ini atau mungkin sama juga kayak mentranslate mentranslate cerpen tapi cerpen yang cerpen fantasi atau cerpen yang non-fiksi yang fiksi dan juga mungkin lagu atau puisi kira-kira yang most challenging itu apa ya mbak Widayanti dulu coba apa kira-kira apa kenapa kalau mbak neneng apa kira-kira kesulitan dalam mentranslate movie script mungkin lagu atau puisi berarti berarti untuk movie script sendiri gak terlalu susah ya dalam mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena itu kan target language-nya itu it's our own language so we can't freely atau kita bisa mentranslate itu dengan bebas but still in a concept tapi mungkin kalau misalnya kita disuruh kan misalnya udah kerja jadi penerjemah nih terus film pengabdi setannya disuruh translate ke bahasa Inggris ya mungkin agak sedikit challenging ya apalagi kalau misalnya kayak mbak-mbaknya udah 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 mahir atau misalnya udah masturbati mentranslate dari bahasa Indonesia ke Inggris jadi coba ke Indonesia ke Mandarin oh iya itu lebih kayak personal ability gitu kan gak semuanya orang bisa mampu belajar bahasa itu building wall atau mungkin lebih dari dua bahasa sedangkan saya aja di kelas kan pakai bahasa Inggris di rumah pakai bahasa Indonesia terus kalau saya telepon sama teman tuh atau sama ya sama teman saya kadang saya bahasa Batak itu bener-bener yang kadang ngomong iya ngomong sama ai bahasa Mandarin yang aung-aung interbata-bata jadi kadang memang kita kan dipengaruhi dengan structure structure structure-nya itu contohnya kayak subject, predicate, object, compliment gitu untungnya Indonesia sama sama Inggris ya gak sedikit beda cuman bedanya di grammar kalau kata-kata past tense past tense atau past perfect tense gitu di Mandarin di Mandarin polanya agak sedikit berbeda kan makanya jadi challenging sih makanya tuh bahasa kalau misalnya mbak-mbaknya ambil ujian kayak TOEFL TOEIC IELTS atau mungkin apa Chinese profisiensi itu hanya berlaku dalam 2 tahun maksimal 2 tahun karena language ability itu dia harus benar-benar diimprove everyday iya harus diperbaharui lagi iya jadi kemampuan bahasa seseorang itu itu dia bisa berkurang berkurang dalam artian mungkin contohnya sekarang nih mbak udah lagi di Taiwan dan your Mandarin vocabulary is almost 80% for example but maybe if you come back to Indonesia you never speak up with English you never talk with English and then your Chinese vocabularies will be decreased to let's say like less than 50% and also like me for example like in Indonesia I never use English except in my class but now but now I have to say in English everywhere kecuali di dalam kamar karena komunikasi dengan orang Indonesia bahkan untuk saya komunikasi dengan orang orang Cina orang lokal orang Taiwan aja kadang pakai bahasa Inggris mix ke bahasa Mandarin yang sedikit sangat parah tapi kalau saya balik ke Indonesia sudah dipastikan bahasa Inggris saya bahasa Mandarin saya akan hilang paling yang paling betul makanya contohnya kenapa si si itu gampang banget diingat karena kan setiap hari dipergunakan turun dari si si beli si si ini si si thank you thank you good morning good morning kenapa yang vocabulary lain itu terasa asing karena kita gak pernah pakai makanya cara ajaib untuk selalu bisa settle di bahasa yang udah kita pelajari adalah dengan cara mengulangi atau membaca teks berdasarkan target language yang kita sudah hafalkan sebelumnya jadi mungkin kayak mbak-mbaknya juga menurut saya sih ya it's a big opportunity for you if you come back to Indonesia you will be a tutor mandarin jadi bisa buka kelas mandarin private mandarin ini kan why not oke ya kita udah translate movie script terus itu tadi sebenarnya di slide saya yang nomor tiga ada ini ada dari kamar saya maaf ya mungkin karena dia salah dia satu-satunya teman dari negara yang berbeda jadi iya bener kalau teman yang lain kan sebenarnya kan di kamar tuh kita sudah udah udah buat perjanjian kalau misalnya ngobrol jangan ngobong kuat-kuat tapi mereka kan tahu saya lagi kelas UT jadi mereka masih menghargai mereka keep silent nah teman saya yang ini dia baru jadi dia gak tahu deh jadi dia ngomong keras-keras jadi dia abaikan saja oke saya coba baca summary teks film membutuhkan kejelian yang cukup tinggi karena teks-teks berupa percakapan conversation penerjemah harus tahu suasana tempat berlangsungnya percakapan tersebut nah ini yang kita bahas tadi yang tentang konsep gunakan bahasa informal agar lebih wajar hal ini berkaitan dengan pemilihan kata word style grammatical dan bisa itu bisa jadi itu formal atau informal dan jangan terlalu terikat dengan bahasa sumber jadi itu bahasa sumber disini itu maksudnya yang kita translate word by word jadi jangan jangan di translate contohnya kayak don't you iya kan eh apa enggak bukan ya gitu jadi jangan di translate word by word jadi tergantung konsep kita gitu oke ya saya rasa enggak ada yang susah lagi untuk translation movie script tapi mungkin kalau movie scriptnya tentang perang yang kita gak familiar mungkin itu sedikit challenging ya nah jadi dia kayak cerita-cerita sejarah percakapan mungkin kalau mungkin kayak percakapan di film sejarah film sejarah kayak apa tuh Sudirman ada ya film Indonesia yang Sudirman itu kan lebih bener-bener kaku atau mungkin kalau mbaknya pernah nonton film Indonesia Supernova karya D nah itu juga katanya sangat kaku baca novelnya aja yang bahas Indonesia bikin kening berkerut apalagi bahasa Inggrisnya ya kita kira gitu atau mungkin conversation di film di movie-movie fantasy seperti Sherlock Holmes itu kan dia tentang detektif-detektif gitu karena kenapa kita merasa itu challenging karena kita gak familiar dengan tempatnya kita gak familiar dengan kata-kata yang dia gunakan gitu tapi kalau misalnya kayak finding demo ini ini kan audiensnya itu adalah anak kecil dan mostly bahasa atau vocabulary anak kecil itu kita paham jadi kita gampang aja translate-nya contohnya kayak you go to the class right lu pergi ke kelas kan jadi kita bisa gampang translate-nya gitu jadi caranya untuk mentranslate ini sebenarnya i tell you the truth just because we are not the native and also the native if they try to translate their own language to our own language it will be you will be face some difficulties jadi cara paling ampuh untuk belajar translate adalah banyak membaca dan banyak practice so during these three weeks first we already try to translate from the english to indonesian indonesian to english and then now we are translating from english to indonesian but with the different context which is movie script so i think for the translation it already done if you have any questions we have still one week left so i hope all of you for next week you have to provide at least one question and the questions you must be submit before the class to our group so all of your questions i will put it onto the report and send to the badan pelaksana so make sure you have to think one question for each person it will be okay for the translation rating or reading as long as it still switch with our class it will be okay and then forget to submit but still you have to submit another question so i can easily make the report to badan pelaksana because tomorrow i mean till next week will be the last class for semester 4 konsultasi bahasa intro so let's move on to collocation a question from mbak yuli sebenarnya ini this question already asked last week if i'm not mistaken but i thought that i didn't forget but actually after i read the collocation it already provided our writing book right i mean in reading book okay oke sekarang kita beralih ke collocation nah collocation itu pengertiannya apa iya makanya kenapa ya tes tes halo iya kenapa ya bukan karena pengabdi setan kok gimana nih udah gak apa-apa ya oke iya biarin aja deh gak apa-apa mbak ada yang bisa mengganggu sekali ya oke oke mm-mm mm-mm Terima kasih.